Hai guys welcome to my channel so perkenalkan nama gue Nadia Rasari kali ini gue mau nge-review satu produk buat kalian semua produknya adalah tadaa yeay ini adalah keep face and body scrub guys jadi ini adalah scrub favorit gue selama sebulan kemarin ini tuh bener-bener bisa bikin buat kalian kulit kalian tuh halus banget guys so tip ini adalah produk scrub dari Indonesia jadi cintai produk Indonesia sebelumnya pasti kalian cuman kenal kayak Frank scrub gitu kan dia dari Australia yang ini tuh berbeda Indonesia dan kopinya berbeda kopi bau Indonesia banget beda banget baunya sama yang Frank nah jadi dia tuh punya beberapa varian rasa yang ini adalah sip to coffee and cacao yang kedua adalah green tea terus gue udah ngabisin satu yang coffee terus dia ada satu lagi itu coffee and turmeric jadi perbedaannya apa masing-masing rasanya eh masing-masing wanginya sebenernya sih sama aja jadi dia itu cuman ada beberapa tambahan untuk kalau menurut gue sih untuk baunya aja sama tekstur dari scrub itu sendiri kalau menurut gue yang paling kasar itu adalah coffee jadi kalau kalian pengen buat muka gitu face scrub gitu pakenya tuh mending yang green tea nih dia butirannya lebih haru halus sama yang ini juga ini juga lumayan halus sih cuman banyak yang makanya tuh ini buat muka yang green tea karena dia bisa buat kulit kalian lebih fresh lebih menenangkan terus lebih ini kalau bagi kalian yang kulitnya kayak gua berjerawat punya batas jerawat itu bagus banget buat ngurangin jerawatnya guys kita akan ngebahas dari segi packagingnya dulu ya guys ini packagingnya adalah plastik dia kayak gini plastik tuh plastik gua suka ini pertama karena packagingnya kalau packagingnya frank tuh kan kayak kertas karton gitu warna coklat gitu nah itu kayak kalau misalkan kita bawa ke kamar mandi abis itu kena basah itu bener-bener rusak kayaknya gak banget gitu kalau ini kan plastik jadi nanti kalian kayak sobek gini terus dia ada zipnya disini jadi produknya gak akan kena angin atau gak akan kemana-mana gitu jadi gua suka banget dari segi packagingnya ini udah bagus udah the best terus dari segi teksturnya teksturnya kalau boleh jujur sih gue udah pakai yang franknya kalau boleh boleh jujur emang teksturnya dia agak kasar sih guys agak lebih kasar sedikit dibanding yang frank nah ini tuh tapi kalau menurut gue sih gak apa-apa lah kalau misalkan lebih kasar sedikit gitu tuh harganya juga jauh lebih beda yang ini tuh range-nya dari Rp50.000 sampai Rp60.000 untuk face and scrubnya ya face and body scrubnya soalnya dia ada satu produk lagi yaitu face khusus face scrubnya itu kayak Rp80.000 yang ini cuma Rp50.000 dan bisa dipakai sebulan lebih guys gua udah pakai sebulan lebih dan masih sisa sih sebenernya kayak bisa pakai sebulan lebih jadi lebih worth it banget daripada kalian di frank terus guys ini gua udah cobain frank sama ini gua bandingin kalau menurut gue gua lebih prefer ini jauh ini lebih jauh terasa gitu loh ini dari sekali pakai ini tuh udah berasa lembutnya kulit kalian tuh bakal berasa jauh lebih lembut daripada yang frank kalau frank itu gua pakai pas pertama kali gua pakai itu kayak belum berasa apa-apa gitu kayak masih kulit biasa aja kalau ini bener-bener langsung kerasa lembut lembut banget buat kalian bahkan di kulit cowok gua udah cobain di kulit cowok gua dan kulitnya tuh bener-bener lembut banget pokoknya ini tuh jauh lebih bagus daripada frank which is harganya jauh lebih murah daripada frank frank itu sekitar Rp300.000an dan ini hanya Rp50.000 guys hanya Rp50.000 terus yang gua nggak suka dari produk ini adalah dia tuh bikin kotor kamar mandi bener-bener kotor kalian harus bersihin kamar mandi kalian habis pakai ini dan bikin bau kamar mandi kalian misalkan kalau kalian pakai yang coffee itu kamar mandi kalian akan bener-bener bau kopi untuk beberapa saat kan kalian pakai ini ini adalah kakao coffee and kakao kalau ini menurut gue kalau wanginya lebih ke coklat tapi masih ada wangi kopinya yaitulah misalnya kalian pakai green tea baunya akan jadi green tea kamar mandi kalian beberapa saat so pilih bau wangi yang kalian suka biar kamar mandi kalian nggak bau bau yang kalian nggak suka gitu jadi itu aja sih kalau menurut gue dia dia konsnya yang jeleknya cuman dari kotornya sama baunya dari teksturnya lebih mending Frank sih guys Frank itu dia lebih halus teksturnya daripada ini ini agak sedikit kasar cuman kalau dari kasih hati ya guys gua lebih sangat rekomen yang ini guys jadi menurut gue kalian mending cek nanti di description box gue taruh nama Instagramnya semua informasi lengkap kegunaannya rasa-rasanya gua akan taruh di description box jadi pastiin kalian semua cek description box di bawah dan cobalah beli satu guys percaya sama gue percayalah guys kalian harus beli ini paling nggak satu untuk nyobain kehalusan dan kelembutannya gila ini bagus banget gue bener-bener gak lebay ini bener-bener bagus banget bahkan kulit cowok kalau cowok kalian mau kulitnya sedikit halus cowok pakai ini ini bener-bener rekomen yang ini wanginya green tea dia green tea itu buat muka ya ingat green tea itu biasanya buat muka kalau yang ini buat badan face and body sih sebenarnya semuanya bisa pakai buat badan sama muka intinya itu tapi gua lebih suka ini green tea buat muka dan ini buat badan dari sekian banyak varian rasa yang ada varian wangi yang ada gua paling suka yaitu yang si nih cacao and curry karena basically gua suka coklat jadi wanginya ini lebih masuk ke gua lebih suka lebih enak aja lebih relaksasi guys karena coklat kan bisa bikin menaikan mood juga kan seperti yang kalian udah pada tau so ini adalah favorit gue dari semuanya so guys that's all for today's thank you for watching guys semoga kalian suka review dari gua dan semoga kalian pengen mencobanya karena itu bagus gua gak bohong itu beneran bagus semua informasi yang ada akan gua taro di description box bawah ya guys so thank you for watching don't forget to subscribe like comment and share biar teman-teman kalian semua tau body scrub yang bagus menurut gue see ya guys love you